Intro Oke shalom armi of God Shalom Sudah makan ya Su belum Sudah apa belum Ya habis ini makan ya Sama ceganya masing-masing Amen Ya tadi Saya berdoa setiap armi of God dan tempat ini Untuk terus punya hati yang haus dan lapang akan Tuhan ya Tadi semenjak tadi bujian juga Dinyanyikan kalian maju ke depan Ya we want more, we want more Ya semoga more ini gak cuman di Ibadah armi of God Tapi ketika kalian pulang ke tempat kalian masing-masing Kalian juga terus mau more bersama dengan Tuhan Amen Ya dan saya bersyukur Saya juga lahir dari Gegerakan army of God Ya saya bertumbuh juga Lewat Pengembalan army of God Dan saya Sangat-sangat berharap Supaya teman-teman semua di tempat ini Teman-teman juga bisa bertumbuh Lewat yang namanya army of God di tempat ini Karena Tuhan rindu Setiap kita itu terus bertumbuh Bukan cuman kita bertumbuh secara fisik Tapi Kerohanian kita juga bertumbuh Yang mau katakan amen Jangan sampai kita Fisik kita bertumbuh Tapi Kerohanian kita gak bertumbuh Kita masih jadi bayi rohani Kemarin saya sampaikan Di anugerah yang pertama dan kedua Jangan sampai kita jadi bayi rohani Karena bayi rohani itu Gak baik buat hidup kita Menimbulkan konflik Ya Jadi batu sandungan Kita juga gak mau melayani Kenapa? Karena bayi itu Pengennya dilayani bener ya Mana ada bayi yang bisa melayani Ya Seberikutnya apa? Self-center Fokusnya kepada dirinya sendiri Bayi Pasti jadi pusat perhatian Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama Tema hari ini adalah Pertumbuhan rohani Melalui proses memuridkan Dan dimuridkan Ya Kita mau terus bertumbuh Bukan cuman secara fisik Tapi kerohanian kita juga bertumbuh Kenapa? Kita harus terus bertumbuh Karena Ada perintah Atau hendak dohan Yang harus kita kerjakan Di Matius 28 Aet yang ke-19 Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa kepada Sampai kepada Akhir zaman Ya Ini perintah Tuhan Yang harus kita kerjakan Ya Saya minta tolong Patrick Bisa bawa kursinya maju ke depan Saya bisa minta Mik satu Ganteng ya Ini Coach loh Masih single gak? Ya gak dijawab Nunggu miknya ya Kita tanya sekali lagi ya Iya terus itu aja Boleh pegang miknya Gak usah duduk Gak usah duduk Diri aja Pegang miknya boleh Masih single Patrick Puji Tuhan ya Masih single Sudah berkarir ya Mapan Seorang coach Kok jadi sayang bara gini ya Ini kalau pulang Ada yang minta kontaknya Silahkan diskusikan Dengan TL anda ya Ya Patrick Kita belum janjian sebelumnya Bener ya? Ya belum Belum ya Ketika koko nyuruh ke depan Kenapa kamu mau melakukan? Karena disuruh Karena disuruh? Disuruh karena ada? Karena ada perintah Perintah Tahu alasannya kenapa disuruh ke depan? Gak tau sih Gak tau Tapi taat aja Tapi taat Oke Kalau hari ini Patrick Saya suruh ke depan Dia gak tau alasannya karena apa Dia cuma mau taat aja Dia lakukan Dia yang gak tau Kenapa Dia lakukan Tapi hari ini Kalau kita tadi baca Itu perintah Tuhan Yang harus kita kerjakan Masa kita gak melakukannya? Paham sampai sini? Teman-teman Kalau hari Tuhan bilang Ayo pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Jangan lagi tanya Kenapa? Siapa yang suruh? Patrick aja Saya suruh gak tau alasannya Dia bawa kursinya ke depan Padahal gak suruh ngapa-ngapain Suruh bawa kursinya Cuma juga ke depan Alasannya kenapa Gak tau Tapi dia lakukan tuh Apalagi kita yang tau Gendak Tuhan Masa kita gak mau melakukannya Silahkan duduk Patrick Kasih tepuk tangan dulu Buat Patrick doang Jadi tujuan Patrick Dia dibawa ke depan itu Untuk Saya kasih tau bahwa Dia masih single Enggak-enggak Untuk kita semua paham Ya Sesimpel itu Kadang-kadang kita bertanya Aku gak mau Tuhan Itu perintah Yang harus kita kerjakan Tuhan yang suruh Jadi kalau hari ini Ketika teman-teman Dia mengat Ayo Mau gak bersama-sama Kita memuridkan orang-orang Di sekeliling kita Aku gak mau Itu perintah Tuhan Bukan perintah manusia Jadi hari ini Ayo sama-sama kita Bertumbuh ke rohani kita Jangan jadi bayi rohani Seperti saya bilang Jangan maunya dilayani Jangan maunya cari enaknya Enggak Bukan perintah ikut Tuhan Ketika melayani jadi enak Enggak Justru Ketika kita melayani Kita-kita memuridkan Kerohanian kita Semakin bertumbuh Katakan amin Dari yang gak bisa apa-apa Dari yang bukan siapa-siapa Jadi sesuatu yang berharga Di lagu tadi juga Bagaikan emas yang murni Bantuk hatiku selalu Emas itu Mahal harganya Dan setiap kita itu Tuhan itu mau pakai kita Untuk kita jadi alatnya Amin Dan Kalian tau gak Kalian itu sepenting apa Kenapa kita harus memuridkan Kenapa gereja kita Terus Melakukan namanya pemuridan Discipleship Kenapa? Karena kalian itu Sangat penting di mata Tuhan Kalian itu berharga di mata Tuhan Sebegitu pentingnya Teman-teman itu ada di pikiran Tuhan Kalian itu semua ada di pikiran ya Tuhan Bukan cuma teman-teman di tempat ini Ada orang di luar sana Yang Tuhan itu pikirkan Tapi masalahnya Apakah kita mau bergerak bersama-sama Untuk kita belajar Untuk memuridkan Orang-orang di luar sana Bukan cuma jadi Level bayi rohani Tapi kita mau bertumbuh Amin Jadi kita mau belajar bersama-sama Dari Tuhan Dan Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus juga memuridkan Murid-muridnya Kita buka ayatnya di Markus 6 Ayat yang ke-35 Sampai yang ke-44 Markus 6 Ayat yang ke-35 Yang udah ketemu katakan Uhuy Yang sebelah kiri saya belum Yang udah ketemu katakan Uhuy Kalau diomong gitu Baru uhuy Ayat yang ke-35 Dikatakan pada waktu hari Sudah mulai malam Datanglah murid-muridnya Kepadanya Dan berkata Tempat ini sunyi Dan hari sudah mulai malam Suruhlah mereka pergi Supaya mereka dapat Membeli makanan di desa-desa Di kampung-kampung Di sekitar ini Tetapi jawabnya Kamu harus memberi mereka makan Kata mereka kepadanya Jadi harus ke kami Beli roti seharga 200 Untuk memberi mereka makan Ayatnya ke-38 Tetapi ia berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu Cobalah periksa Sudah meriksanya Mereka berkata Lima roti dan dua ikan Lalu ia menyuruh Orang-orang itu Supaya semua duduk Berkelompok-kelompok Di atas rumput hijau Ayat yang 40 Maka duduklah mereka Berkelompok-kelompok Ada yang 100 Ada yang 50 orang Dan setelah ia Mengambil roti Dan dua ikan itu Ia menengadah ke langit Dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan Roti itu Dan memberikannya Kepada murid-muridnya Supaya dibagi-bagikan Kepada orang-orang itu Begitu juga Kedua ikan itu Dibagi-bagikannya Kepada semua mereka Dan mereka semuanya Makan sampai kenyang Kemudian orang Mengubungkan potongan-potongan Roti 12 Bakul penuh Selain daripada Sisa-sisa ikan Yang ikut makan Roti itu Ada 5000 orang Laki-laki Ya Apa sih Teladan yang kita Bisa pelajari Daya ayat ini Ya Yang pertama Bagaimana kita Bisa belajar Dari teladan Tuhan Yang suka dikatakan Yang pertama adalah Miliki belas kasihan Ya Kalau kita hari ini Mau memuridkan Milikilah hati Yang penuh dengan Belas kasihan Ya Yang ketiga puluh Pada waktu hari Sudah malam Datanglah murid-muridnya Kepadanya Dan berkata Tempat ini sunyi Dan hari sudah Mulai malam Murid-murid Yesus Ngomong sama Tuhan Dan kenapa Murid-murid Yesus Ngomong hari sudah Mulai malam Tempat ini sunyi loh Tuhan Karena mereka ketakutan Ya mungkin Keliatannya oke gitu ya Tuhan suruh mereka pulang aja Tapi mereka takut sebenarnya Tapi di ayat yang 36 Dikatakan Suruhlah mereka pergi Ayat yang 37 Sorry Dikatakan Tetapi jawabnya Kamu harus memberi mereka makan Tuhan Yesus ngomong Kamu harus memberi mereka makan Jangan suruh mereka pulang Ya Makanya murid-muridnya bertanya Jadi haruskah kami Membeli roti seharga 200 dinar Untuk memberi mereka makan Pada saat itu Fokusnya murid-murid Kepada dirinya sendiri Ya Tetapi Pada saat itu juga Fokusnya Tuhan itu berbeda Ada belas kasihan Yang Tuhan miliki Yang murid-muridnya gak miliki That's why Kenapa kata-kata ini keluar Kamu harus memberi mereka makan Cara pandangnya berbeda Dan hari ini Ayo sama-sama Kita punya juga Cara pandangnya Tuhan Fokusnya Gak cuman ke diri kita Tapi orang-orang sekeliling kita Fokusnya kepada Jawa-jawa yang belum kenal Tuhan Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau Tuhan rindu kita punya Belas kasihan kepada orang-orang Yang belum kenal Tuhan Di Matius 9 Etika 35 Dikatakan Demikianlah Yesus berkeliling Ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan injil Kerajaan surga Serta melenyapkan Segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan Kepada mereka Karena mereka lelah Terlantar Seperti domba Yang tidak bergembala Gak katanya kepada Murid-murid Ini kata Yesus Kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan Supaya ia mengirimkan Pekerja-pekerja Pekerja untuk tuayan Hati Yesus itu Penuh dengan belas kasihan Tuhan Yesus itu gak tega Melihat orang itu yang terlantar Yang gak tau arah tujuan Yang gak tau Masa depannya mau gimana Yang kelelahan mungkin hari ini Mungkin kita ngeliat oke-oke Tapi sebenernya dia punya beban berat Dia punya struggle yang Kita mungkin gak tau Atau mungkin kita tau bahkan Tapi apa yang kita lakukan hari ini Apakah kita cuma berdiam diri Tapi Tuhan disini bilang Aku hatiku itu tergerak Oleh belas kasihan Sampai-sampai Tuhan berkata Sama mati-matinya Tuhan itu memang banyak ya Orang di sekalian kita tuh banyak Tapi kenapa Pekerja itu sedikit Pekerja yang apa sih Pekerja yang gak punya belas kasihan itu loh Tapi hari ini ayo Kita belajar bersama-sama Kita jadi army of God Cuma tau orang ini punya struggle Tau orang ini punya masalah Tapi kita coba ayo Punya belas kasihan Mungkin dari orang yang gak biasa Orang yang bukan Bukan yang apa ya Care Orang yang cuek mungkin Ya aduh kok Suruh mikirin dia Hidupku aja berat kok Suruh mikirin orang lain lagi Tapi hari ini ketika itu Panggilan yang Tuhan panggil Dalam hidupan kita Ayo sama-sama kita Memiliki punya hati yang belas kasihan Ya Jangan fokus kepada diri kita Tapi ayo sama-sama Jangan sampai kayak murid-murid yang tadi Kita baca Suruh mereka pulang aja Cari enaknya kan Suruh mereka pulang aja Biar mereka suruh cari makan Tapi orang harus bilang enggak Kamu harus beri makan Kamu yang harus beri makan Bukan orang itu suruh cari enggak Kamu Jadi hari ini ketika mungkin ada Orang-orang di sekeliling kita Pemimpin kita Ayo Kamu Mulai care Tanya Jangan-jangan aku yang lain Nah Tuhan bilang Kamu yang harus beri makan Kamu yang harus memulai Amen Ya Jadi Ayo Mulai dari Dari sini Dari kita mulai mengasihi Orang-orang di sekeliling kita Ya Saya yakin Mungkin Setiap kita ada orang-orang yang Yang mungkin Enggak terbiasa dengan itu Aku orangnya cuyek Ya begini Ya apa adanya aku Ya begini Tapi Tuhan bilang Ayo Miliki belas kasihan Ya Care Sama-sesama kita Karena itu yang Tuhan mau Ya Tuhan mau kita punya Belas kasihan Amen Dan yang kedua Ya Telah dan apa yang bisa kita pelajari Yaitu adalah Start from small thing Di ayat yang ke 39 Lalu ia menyuruh orang-orang itu Supaya semua duduk berkelompok-berkelompok Di atas rumput hijau Maka duduklah mereka Berkelompok-kelompok Ada yang 100 Ada yang 50 orang Di ayat ini dikatakan Masing-masing berkelompok-kelompok Pemuritan itu Ketika kita pemuritan itu Alangkah lebih baiknya Terjadi Ya Dilakukan di dalam kelompok-kelompok yang kecil Kenapa sih Supaya setiap orang itu Bisa kita layani Orang-orang itu bisa lebih Dipuaskan Karena kita bisa Totalitas melayani Semua orang yang ada di dalamnya Bayangkan Kalau hari ini Kak Ayu Melayani 2000 orang sendirian Tanpa ada pemimpin Hari ini Ketempatnya Mona Baru satu jam ngobrol Eh ditelepon lagi Ketempatnya Mei Misalkan Ya apa jadinya Orang itu gak akan bisa Terlayani semuanya Padahal Tuhan itu Pengen semua itu Terlayani Makanya dibikin lah Kalau mau kelompok yang kecil Dan orang-orang yang memimpin juga Orang yang ada di dalamnya juga Bisa melayani dengan baik Kalau sekarang Tiba-tiba Anda Jadi CEO gitu ya Dari yang sebelumnya Gak pernah jadi apa-apa Ayo kau mimpin 2000 orang ya Pasti bingung bukan Pasti gak tau Masih gimana Coba Kalau misalkan dilatih Dari yang 5 Dari yang 10 orang Dari satu tim dulu Ya kenapa juga Kuli ada kerja kelompok Coba dari satu tim ini Ada hal-hal yang kecil Ya Kelompok-kelompok kecil Tiba-tiba Ketika nanti Bekerja Semakin ruang Semakin besar Semakin besar Semakin besar Anda itu dilatih Untuk memuridkan Semakin banyak orang Sadar tidak sadar Ya Sama halnya Kita juga ada Namanya CG Ya Kita ada namanya CG CG itu kita Perlu Kita ada kelompok-kelompok Kecil Ya Dimana kita tuh bisa Saling dimuridkan Dan kita bisa memuridkan Ya Kita ini Gereja ini Udah punya wadahnya Bagian kita apa Tinggal Cemplungkan diri kita Cemplungkan ya Bahwa hidup kita Ayo Join Di komunitas yang ada Ya Karena apa Disitu kita dimuridkan Dan kita pun belajar Untuk memuridkan Ya Kita juga dibentuk disana Pemuridan terjadi Banyak hal yang kita Banyak hal yang kita alami Kita ada di dalam komunitas Di CG terutama Ya Dari orang-orang yang mungkin Hal-hal simple Small thing Dari orang yang gak suka Pake helm Jadi suka pake helm Simple kan Ada orang tuh yang gak bisa Pake helm Gak biasa pake helm Yang tidak tuh gak biasa pake helm Batuknya gak usah Dikeras-kerasin gitu Batuknya suara Sampai ngeliat orang Gitu Semoga yang mau dengarkan Bertobat Jadi hal-hal simple itu Kita perhatikan Hal-hal yang kecil From small thing Ya Dan pemuridan itu dimulai Dari orang-orang terdekat Gak usah bingung Mungkin teman-teman Hari ini aku gak jadi Pemimpin kok Iya So apakah ketika Kita gak jadi pemimpin Kita gak melakukan pemuridan No Mulailah dengan satu orang Siapa Orang terdekat anda Siapa itu Sahabat Keluarga Jadi penguridan itu Bukan selalu Bisa tentang pemimpin No Tapi setiap kita di tempat ini Kita bisa memuridkan Lewat orang-orang terdekat kita Siapapun itu Apalagi kita tahu Orang-orang terdekat kita itu Gak sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Kalau kita punya belas kasihan Iya ya Orang ini Kedepan akan jadi apa ya Mulai lah dengan satu orang ini Saya gak pernah tahu Satu orang ini akan jadi apa Ketika kita muridkan Ketika kita datang Dengan belas kasihan Orang yang mungkin dulunya Pemakaian narkoba Hari ini jadi pendeta Orang yang hari ini mungkin perokok Hari ini pelayanan Yang suka minum-minum Kita gak pernah ngerti Atau mungkin Anda hari ini Masih melakukan hal itu Ya Mulai hari ini stop Kenapa? Supaya Anda bisa jadi berkat Supaya Anda bisa memuridkan orang lain Aku loh dulu kayak kamu Suka ngerokok Tapi aku bisa stop Tapi kenapa kamu gak bisa stop Lewat hidup Anda Anda tuh bisa memuridkan orang lain Bisa jadi kesaksian buat orang lain Mulai dari satu orang Jadi hari ini gak ada alasan lagi Aku bukan pemimpin gue Aku gak ngerti caranya Aku gak ngerti Mulai lah Dari orang-orang terdekat Karena pemimpin itu Dimulai dari apa? Relationship Hubungan Ya Pemimpin itu bisa lebih masuk Ketika kita punya hubungan Yang intim sama orang terdekat kita Kalau hari ini saya gak kenal dengan Mungkin siapa Sebutkanlah namanya orang disini Saya gak kenal Tiba-tiba Saya ngomong Orang ini pasti akan ngomong Ya apa sih orang ini? Kenal enggak Apa enggak Tiba-tiba ngomong Tapi kalau hari ini kita punya sahabat Kita kenal siapa sahabat kita Teman-teman kita Kita ngomong akan lebih enak Eh kamu loh gak boleh gitu Udahlah Kampuni aja Enggak usah jadi penci Kita ada pemurutan yang terjadi Mulai dari orang yang terdekat Lewat apa? Lewat hubungan yang intim Bukan berarti dengan begini Akhirnya kita Bangun hubungan intim dengan semua orang gitu Apalagi dengan cewek-cewek Oh tidak Jangan menyalahgunakan Ketika lagi dekat sama cewek Tentangku Pemuritan gue Pemuritan Tenang Kan katanya harus hubungan intim Karena aku kan single dia Single gue Aku harus punya hubungannya intim Karena ini kita lagi menjadikan namanya Pemuritan Itu motivasi yang salah Kalau ada yang seperti itu Beritahu buatlah anda ya Ya Jangan remehkan hari ini teman-teman Satu orang itu berharga di mata Tuhan Ya Satu orang itu bisa mengubahkan dunia Jangan remehkan perkara-perkara kecil From a small thing Ya Jangan perkara-perkara kecil ini Kita remehkan Apalagi mungkin Ada orang yang berkata Aku tuh gak bisa apa-apa Aku Gak bisa apa-apa Wih percaya lah Main musik yang gak isah Nyanyi ya Apalagi Fales Gitu ya Tapi Tuhan tuh kasih Setelah satu talenta Makanya saya bilang tadi Satu itu berharga di mata Tuhan Bahkan satu talenta pun Ketika kalian tuh bisa asah Talenta kalian Itu diurapi Dengan roh kudus Akan jadi Boom Jadi ini gak ada alasan lagi Mau ada punya satu talenta Cuma satu orang yang anda muridkan Jangan sepelekan itu Ya Ayo sama-sama Cari kemuritas yang tepat Ya Lewat CG-CG yang ada Ya Terus Mulai Dari satu Ya Jangan dari nol Dari satu Semua dimulai dari angka Satu Kecuali pom Bensin Mulai dari nol ya mas Jadi satu Dan pesan saya Cari kemuritas yang tepat Ya Jangan salah cari kemuritas Karena kemuritas yang salah itu Bisa Merubahkan hidup anda Dari yang tujuannya benar Fokus hidupnya benar Dari mencong kanan kiri Atau mungkin semakin menjauh Tapi kita gak sadar Tapi cari kemuritas yang tepat Amen Yang ketiga Ya Yang ketiga yang bisa kita pelajari Dari teladan Tuhan Yesus adalah Libatkan Tuhan Dan setelah ia mengambil Lima roti dan dua ikan itu Ia menengada ke langit Dan mengucapkan berkat Lalu ia memecah-mecahkan roti Ya Ketika Yesus menengada Kelangit dan berdoa Mengucapkan berkat Maka Mujizah terjadi Yesus bisa memberi makan lima ribu orang Itu baru yang pria saja Belum yang lain Dan disini dikatakan Dan mereka semuanya makan Sampai Penyang Seorang Yesus saja Yesus melibatkan Walaupun Tuhan Yesus sendiri itu Ya ya Tuhan Tapi dia menengada ke langit Dia berdoa Dan akhirnya apa Mujizah terjadi Ketika kita melibatkan Tuhan itu Artinya apa sih Kita tuh punya sikap namanya apa Rendah hati Kita tahu Semua yang terjadi itu Bukan karena semata Maka karena kekuatan kita Skill kita Kemampuan kita Tapi semuanya itu karena Tuhan Makanya Tuhan menengada ke langit Memberdoa Ini sikap rendah hati hari ini Ya Hari ini kita bisa lakukan banyak hal Kalau ada teman-teman yang merasa Ya aku tanpa Tuhan aja masih bisa Let's see Kedepan kita gak ada yang tahu Kemarin masih sehat Besok mungkin Gak tahu Kemarin gak dengar ada yang meninggal Besoknya meninggal Wih ini meninggal Besoknya lagi ini meninggal Who knows Gak ada yang tahu Miliki sikap rendah hati Karena apa? Karena Yesus juga melakukannya Di Filipi 2 ayat yang keempat Filipi 2 ayat yang keempat Dikatakan Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Kedatakanlah kamu dalam hidupmu Bersama menaruh pikiran Dan perasaan yang terdapat Juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan Dengan Allah Itu sebagai milik Yang harus dipertahankan Ayat yang ke tujuh Melainkan telah mengosongkan Apa? Dirinya Sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan apa? Dirinya Dan taat sampai Mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengharuniakan kepadanya Nama di atas segala nama Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan Ya Dia gak mempertahankan ke Tuhan Dia justru mengosongkan dirinya Dia gak punya apa-apa Dia rela Mengambil rupa seorang manusia Dia mati di kayu salib Walaupun sementara dia bisa Gak harus seperti itu Dia bisa gak bisa Tapi dia memberikan dirinya Dia mengosongkan dirinya Tuhan Yesus aja rendah hati Karena hari ini kita harus sombong Apa yang kita sombongkan hari ini? Apa sih? Kekayaan kita? Apa yang kita punya? Waktu? Apa? Kepintaran kita? Apa yang kita sombongkan? Hari ini kita mau melibatkan Tuhan Ayo Jangan keraskan hatimu Karena kita tahu hari ini Semua yang kita kerjakan Itu semua karena Tuhan Kalau kita gak bersama dengan Tuhan Kita gak tahu dirinya seperti apa Daud melibatkan Tuhan Di dalam segala hal Apapun yang Daud kerjakan Daud tanya sama Tuhan Daud butuh pimpinan Tuhan Akhirnya apa? Daud berhasil Daud melawan golek menang Pemperangan Daud sampai akhirnya dia Dipakai raja yang luar biasa Paulus ketika Paulus Dalam tekanan Dia berdoa Sama Tuhan Dia libatkan Tuhan Penjara itu Hancur ya Penjara itu terbuka semua Ketika kita melibatkan Tuhan Itu ada Miracle yang terjadi Bukan karena apa Bukan karena kita bisa Bukan karena Tuhan Ketika kita memuritkan juga Ayo Jangan karena ngerasa kita bisa Aku udah Bisa kok Memuritkan satu orang kok Sana kok memuritkan dua orang Ah gampang Ya mungkin gampang Tapi please jangan tinggalkan Tuhan Jangan merasa diri kita mampu tanpa Tuhan Detik kita gak bisa apa-apa Kita perlu Tuhan Kita perlu Tuhan Kalau dalam kondisi apa Susah Kalau gak dalam kondisi susah Kita gak akan libatkan Tuhan Iya apa iya Hari ini dalam kondisi yang terjepit Susah baru butuh Tuhan Tapi hari ini Ayo belajar sama-sama Ya Ketika kita Dalam kondisi apapun Libatkan Tuhan Karena Tuhan tuh mau Kita tuh bekerja sama dengan Tuhan Ya Orang yang melibatkan Tuhan Tau gak teman-teman Orang yang melibatkan Tuhan itu Tuhan juga rindu loh Tuhan tuh melibatkan kita Sadar gak Kita Mau melibatkan Tuhan Iya Tapi Tuhan tuh terlebih rindu loh Melibatkan kita Dalam setiap pergerakannya Jadi Tuhan tuh yang terlebih rindu dulu Tuhan tuh yang rindu Melibatkan kita Meskipun Tuhan tuh bisa melakukannya sendiri Kenapa? Contoh Ya Tadi Di Markus 6 Tadi Dan setelah ia mengambil Heimut dan dua ikan itu Ia menengadah ke langit Dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti Itu dan memberikannya Kepada siapa? Murid-muridnya Supaya dibagikan kepada orang-orang itu Dan memberikannya kepada Mereka itu Dan begitu juga Kedua ikan itu Dibagikannya kepada semua mereka Dari tangan Yesus Yesus kasih ke murid-muridnya Adanya apa? Tuhan juga melibatkan murid-muridnya Tuhan juga perlu Murid-muridnya Apakah Tuhan Yesus bisa melakukannya sendiri? Sangat bisa Tapi Tuhan Yesus mau melibatkan kita Tuhan Yesus aja mau melibatkan kita Masa kita gak mau melibatkan Tuhan? Hari ini ayo Tuhan tuh rindu Melibatkan kita dalam set pergerakan Tuhan bisa Melakukannya Tanpa kita Tapi Tuhan gak mau Melakukannya tanpa kita Jadi hari ini teman-teman harus sadari Ketika teman-teman hidup itu Please Jangan sibuk dengan diri sendiri Jangan sibuk ngerasa Juga karena teman-teman ngerasa bisa Tapi ayo Melibatkan Tuhan Kenapa? Karena Tuhan juga mau Melibatkan kita Ya karena Pemuridan itu Itu bukan program manusia Ya Karena apa? Pemuridan itu juga programnya Tuhan Kendak Tuhan Di 1 Korintus 3 Ayat yang ke-6 Sampai yang ke-9 1 Korintus 3 Ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 Aku menanam Apolos menyiram Tetapi Allah Yang memberi pertumbuhan Karena itu yang penting Bukanlah yang menanam Atau yang menyiram Melainkan Allah Yang memberikan Pertumbuhan Baik yang menanam Apapun Maupun yang menyiram Adalah sama Dan masing-masing Akan menerima upahnya Sesuai dengan pekerjaannya sendiri Karena kami Adalah apa? Kawan Sekerja Allah Kamu adalah ladang Allah Bangunan Allah Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu Perlu Apolos yang menyiram Perlu juga ada yang menanam Bukan Tuhan Tapi kita Itu bagian kita Yang menanam Yang menyiram Tuhan perlu kita Tuhan perlu melibatkan kita Untuk apa? Untuk kita bisa menanam Menyiram Memuridkan Orang-orang di sekeliling kita Bukan karena kita memimpin Bukan Siapapun kita Di tempat ini Tuhan pengen kita Menanam Pengen kita menyiram Tapi at the end Tetapi Allah Yang memberikan Pertumbuhan Ketika Tuhan Melibatkan kita Kita juga Melibatkan Tuhan Ketika kita menanam Ketika kita menyiram Tuhan juga akan Bekerja Tuhan yang memberikan Pertumbuhan Jadi semata-mata Bukan karena kita Pertumbuhan itu Ada bagian kita Dan ada bagian Tuhan Karena kita apa? Disini dikatakan Karena kita kawan sekerja Allah Kamu adalah ladang Allah Bangunan Allah Kita gak usah peduli Siapa yang menanam Siapa yang menyiram Disini dikatakan Baik yang menanam Maupun menyiram Adalah sama Dan masing-masing Akan menerima upahnya Sesuai dengan pekerjaannya sendiri Kalau hari ini kita gak pernah menanam Kita gak pernah menyiram Apa yang upah Apa upah yang kita dapat Hari ini Ayo army of God Hidup kita harus bisa menanam Menyiram Libatkan Tuhan Dan Tuhan juga mau Melibatkan kita Hari ini kalau Tuhan yang ngajak Ayo bersama-sama yuk Masakah kita akan tolak Tuhan? Mungkin Tuhan tanya sekali Dua kali Tiga kali Mungkin sampai empat kali Lima kali Teman-teman gak akan denger Ayo Menanam Menyiram Aku yang akan memberikan pertumbuhan Apa respon hati kita? Respon hati itulah Yang menentukan pertumbuhan Dan kedewasaan kita Hari Tuhan mengajak Dan kita gak mau Itu artinya kita gak akan bertumbuh Kita gak akan dewasa Bagi kita yang meresponi Ayo sama-sama Kita mau Bekerjakannya bersama-sama Walaupun Ada tantangan Ada rintangan Kita harus mau memuridkan Tuhan berkata apa Ayo ikut aku pikul Salib Kemarin juga saya bahas ini Di amri-amri teman-teman yang kedua Ayo ikut aku salib bersama-sama Gak mudah Mungkin kita bisa kehilangan Teman-teman kita Ya Ketika kita sungguh-sungguh Mengerja kita Melakukan pemuridan Bersama-sama Bergerak di dalam kegerakan Teman-teman kita yang Biasanya sama kita Jadi ngeliat kok Kamu jadi sok suci gitu Sok rohani gitu Jadi sungguh-sungguh gitu Tapi itulah Salib yang harus kita pikul Ayo Bersama dengan Tuhan Saya juga kemarin ceritakan Ketika saya sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Banyak teman-teman yang menjauhi saya Tapi saya sadar akhirnya Tuhan itu menjagai saya Iya ya Ketika saya itu melibatkan Tuhan Tuhan juga mau melibatkan kita Tuhan itu jagai Setiap kehidupan kita Saya Ketemu dengan teman-teman yang Akhirnya saya sadar dia Gak mau support saya Ya kalau saya tetap stay Sama teman-teman saya Yang waktu itu Mungkin saya gak ada disini sekarang Saya gak tau dari dimana Saya pun gak tau Saya pun gak tau kan jadi apa Tapi hari ini ketika saya Akhirnya sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Ada teman-teman saya Yang mau support saya Di dalam gereja Akhirnya saya ngerti Iya Tuhan itu jagai saya Ketika kita melibatkan Tuhan Tadi Tuhan Yesus juga melibatkan Tuhan Mujudah terjadi Ketika kita melibatkan Tuhan Pengkaveran Tuhan juga ada Dalam kehidupan kita Ayo sama-sama Jangan andalkan kekuatan kita sendiri Jangan andalkan Karena berkat itu Datangnya dari atas Tuhan menegakkan kelahan Karena Tuhan tahu Berkat itu Semua datang dari atas Kalau bukan Tuhan yang membangun Maka semuanya Sia-sia Hari ini ayo Kita-kita memuridkan Ayo Lipatkan Tuhan Gak usah pusing dengan materi Gak usah pusing dengan apapun Yang kita mungkin gak punya Ya gereja kita sudah memperlengkapi Ada orang-orang juga Yang bisa memperlengkapi kita Ya Dan at the end Ketika kita memuridkan Ingat Ya memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan So hari ini Ayo sama-sama Libatkan Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Apapun yang kita kerjakan hari ini Apalagi lewat pemuridan Kita Ketika kita memuridkan juga Libatkan Tuhan Jangan andalkan kekuatan kita sendiri Kita perlu Tuhan Dan ingat Kita ini mitranya Tuhan Kita ini kawan sekerjanya Tuhan So kalau ini kita hari ini Kawan sekerja Tuhan Jangan jalan sendiri Tuhan ke kanan Kamu ke kiri Tapi ayo Kadang-kadang kita kawan sekerja Allah Berkan yang tangan Bersama-sama Kita libatkan Tuhan Dan Tuhan juga melibatkan kita Jangan Tuhan Ayo kanan Gak aku mau kiri aja Aku mau kanan Susah Gak ketemu Amen Dan yang keempat Dan yang keempat Selatan apa yang bisa kita Pelajari Adalah bertanggung jawab Di ayat yang keempat puluh tiga Dikatakan kemudian orang Mengumpulkan potongan-potongan roti Dua belas bakul penuh Selain daripada sisa-sisa ikan Yang ikut makan roti itu Ada lima ribu orang laki-laki Ketika Tuhan itu Mengenang ada ke langit Murid-murid membagikan roti-roti Masih ada sisa Dan disini Ketika Tuhan itu Menyuruh murid-muridnya Ayo kumpulkan Mungkin ketika murid-muridnya itu Mengumpulkan mungkin ya Ya apa ya Udah lapar Minta roti Dikasih roti masih sisa Dua belas bakul lagi Sesuai dengan murid Tuhan Tapi hari ini Tuhan ajarkan Sekalipun itu remah-remah Sisa-sisa Ayo kumpulkan Tuhan ajari kepada murid-muridnya Jangan dibuang sia-sia Karena bagi orang yang dimulitkan oleh Tuhan Tidak ada sia-sia dalam kehidupannya Dalam dirinya Ya Mungkin murid-muridnya berpikir Adalah Tuhan ya Kasih ke orang aja yang lain Atau mungkin kasih ke hewan Kasih tikus kek Atau kasih Siapa kek gitu Tapi Mungkin Kita juga belajar ya ya Tuhan juga ajari Even kita mau kasih ke orang sekalipun Itu jangan karena sisa Jangan karena mungkin kita ketinggalan No Tapi karena memang itu disengajakan Kita persiapkan sungguh-sungguh Kita bertanggung jawab Even itu remah-remah sekalipun Tuhan ajarkan ayo kumpulkan Kumpulkan itu Sisa 12 pakul Mungkin murid-muridnya berpikir kenapa Karena mudah didapatkan Kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus pun yang gak ada Selesai Tapi disini Tuhan juga ajarkan segala sesuatu yang isi kamu Itu akan isiku Tapi Karena kemudahannya itu Bukan berarti kita akhirnya tidak bertanggung jawab Tapi Tuhan ajarkan ayo Kita harus bisa mempertanggung jawabkan ya Bahkan sampai keremah-remahnya kita kumpulkan Ya Daud Ketika Daud Menggembalakan kambing domba Daud sangat bertanggung jawab Di 1 Samuel 17 Ayat yang ke-34 Tetapi Daud berkata kepada Saul Hambamu ini Biasa mengembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang apa? Singa atau Beruang Singa atau Beruang Yang menerkam seekor Domba dari kawanannya Lalu apa yang dikatakan Daud? Maka aku Mengejarnya Menghajarnya Dan melepaskan domba itu dari Mulutnya Kemudian apabila ia berdiri Menyerang aku Maka aku menangkap janggutnya Lalu menghajar dan membunuhnya Bayangkan Ketika Daud diberi tanggung jawab Untuk mengembalakan kambing domba ayahnya Daud mengerjakannya dengan perut tanggung jawab Seekor domba Jadi dikatakan Menerkam seekor domba Seekor Yang menerkam siapa? Singa sama Beruang Ada disini yang berani lawan singa dan beruang Disini Daud dikatakan Aku akan mengejarnya Menghajarnya Melepaskan domba itu dari mulutnya Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku Maka aku menangkap janggutnya Siapa yang mau janggutnya? Singa punya janggut kan? Lalu menghajar dan membunuhnya Bayangkan Sebegitu tanggung jawabnya Daud Dipercayakan Kambing domba Yang digembelakan gak banyak Tapi Daud Belajar untuk mempertanggung jawabannya itu Dia jaga sungguh-sungguh Dia teker sungguh-sungguh Sampai pada akhirnya Daud apa? Dia akan menjadi raja Itulah yang membuat Tuhan tuh berkenan Atas kehidupan Daud Tuhan tuh berkenan Ada ayatnya kan Tuhan tuh berkenan loh sama Daud Karena masalahnya karena apa? Karena Daud itu menjadi pengembala yang baik Nanti ke hari ini kita belajar Untuk kita mau memuridkan Satu orang ini Kita bukan siapa-siapa Tapi kita mau belajar memuridkan Kita lakukanlah itu dengan ekselen Bertanggung jawablah Jangan Jangan karena ada tantangan Akhirnya ya sudahlah Atau karena mungkin terlalu gampang Ya udah gampang kok Gampang gak? Jangan Tapi sungguh-sungguh kita bertanggung jawabannya Di hadapan Tuhan Karena semua itu Akan kembali Pribadi masing-masing Gak bisa bersama-sama Dimuridkan dan memuridkan itu Hubungannya masing-masing Personal Ayo sama-sama hari ini Belajar bertanggung jawab Ya Dari hal-hal yang kecil mungkin tadi saya bilang Bisa gak kita ekselen dengan hal-hal yang kecil? Jangan bilang peringkatan besar dulu deh Hal-hal yang kecil aja hari ini Atau mungkin hari ini belum ada hal-hal Tapi kita mau mulai Bisa gak kita ekselen setia Sampai akhirnya kita bertanggung jawab Seperti yang Daud katakan tadi Aku kan menghajarnya Menerkamnya, membunuhnya Walaupun lawannya siapa? Singa Lawannya siapa? Berhuang Tapi hari ini kita punya sikap yang Aku mau terus bertanggung jawab Tuhan Aku kan jagai satu orang ini Tuhan aja cari Satu domba yang hilang Di antara 99 Tuhan cari 21 Hari ini Makanya kenapa Sebab tadi mulai dari satu Kalau anda belum pernah memuridkan Anda belum pernah bertemu dengan orang Mulai dengan satu orang Sungguh-sungguh lakukan itu Bukan untuk kita Tapi semuanya itu untuk Tuhan Dan libatkan Tuhan Amen Tapi buat anda Hai pada memimpin Ketika anda sudah terbiasa memimpin 20-30 orang Jangan lupakan ini Satu orang itu berharga Satu jiwa itu berharga Jangan lupakan ini Yaudah lah 21 Satu hilang kan masih ada 19 Bentar ya Tapi Tuhan cari loh satu Kalau hal ini kita gak bisa bertanggung jawab Dalam hal-hal yang Tuhan percayakan Ketika Tuhan percayakan hal yang besar Kita semakin gak bisa bertanggung jawab Anda mau yang pake besar Bertanggung jawablah dalam hal-hal yang kecil Jangan sepelekan itu Apalagi teman-teman semua disini masih muda Ya Kadang-kadang ketemu tantangan sedikit Loyo Ketemu masalah sedikit Udah gak mau komitmen Ketemu sedikit Masalah gak mau setia Ketemu masalah sedikit Gak mau CG Ketemu masalah sedikit Gak mau datang ibadah Dikoreksi sedikit Pergi Pemimpinku galak Ya Pemimpinku suka marah-marah Ya Tujuannya baik Karena mereka pun mau belajar bertanggung jawab Malah mereka gak sempurna Iya Tapi hari ini ayo Sama-sama Kita punya Sikap yang terus mau bertanggung jawab Ya Ketika Mungkin pemimpin-pemimpin dikasih follow up Ayo Jangan setengah-setengah Ya Atau mungkin juga teman-teman yang baru memulitkan Satu orang tadi Tanya gimana kabarnya Ada masalah apa Jangan cuma Tanya ketika butuh Ya Tapi sungguh-sungguh Dijaga Dirawat Karena mereka ini domba-domba yang Tuhan percayakan Mereka ini butuh gembala Maka tadi di awal tadi Seperti domba-domba yang kehilangan gembala Mereka butuh gembala Mereka butuh Dimuridkan Lewat apa Orang-orang yang sudah jadi murid terlebih dahulu Mereka akan terus memuridkan Orang yang bertumbuh dewasa Kerohaninya sempat yang bertumbuh Mereka gak cuma akan berhenti di level Aku mau jadi murid aja Tapi mereka juga akan bertumbuh Mereka akan bergerak di level namanya adalah pemuridan Mereka akan memuridkan Dan gereja ini Terus dan sangat terbuka Dan terus kita akan bergerak di level sana Kita akan terus bergerak Gak cuma berhenti dimuridkan Tapi kita akan juga memuridkan Karena apa Tuwayat itu Banyak Tapi bekerja Sedikit Apakah anda mau Terus mau melakukannya Di bilangan pekerja itu Ada generasi-generasi yang akan datang nanti Di tahun 2024 Apakah anda siap Untuk memuridkan mereka-mereka Mereka yang mungkin belum Cinta Tuhan sungguh-sungguh Mereka yang mungkin yang belum kenal Tuhan sungguh-sungguh Hidup mereka mungkin berantakan Apakah kalian siap Menjadi kakak-kakak rohani Menjadi orang tua rohani Karena Mau tidak mau Kalian pun akan jadi orang tua Bukan cuma orang tua rohani Kalian jadi orang tua juga Pasti semua di tempat ini mau married kan Mau jadi orang tua kan Ada yang gak mau Mau kan Kalian akan jadi orang tua rohani Kalian juga akan memuridkan Ayo sama-sama Tangkap ini Supaya I'm not going to tempat ini Bersama-sama bertumbuh Ya Gak cuma di PAW We want more We want more Ya Heboh gitu ya We conference juga heboh Selesai itu sudah Gak tau apa-apa Pulang yaudah Tadi khutbahnya apa Tentang memuridkan lah Sehari dua hari Tentang memuridkan kan Empat lima hari Seminggu Apa ya kemarinnya Lupa ya Ayo kita Ketika kita datang ke tempat ini Tangkap sesuatu Dan saya berdoa Ketika teman-teman datang ke tempat ini Bukan jadi army of God Yang biasa-biasa Tapi jadi army of God Yang excellent Dimanapun army of God Berada Di kampus Di kos-kosan Di keluarga Ya Jadi hal yang paling cukup Paling esat dimana Keluarga Dimanapun Ayo Jadi terang Jadi berkat disana Muridkan mereka Sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan pastinya Apalagi di jaman sekarang Ya Pengajaran-pengajaran itu Semakin banyak yang sesat Benar Apalagi lagi Lagi Viralnya apa Nah itu Teman-teman tau Apa Apakah kita mau tinggal diam saja Ketika kita mendengarkan Christian progressive Bukan artinya kita Akhirnya mau ikut campur Menanggapi Christian progressive No Enggak Tapi kita tau Artinya apa Ada bagian yang harus kita kerjakan Jangan sampai Orang itu akhirnya salah Kalau hari ini kita berkata Yaudahlah kok Biar yang salah Mereka juga udah besar loh Mereka tuh Bisa mikir kan Tapi Ingat Ada panggilan yang Tuhan Taruh dalam kehidupan kita Ayo Jangan sampai Di waktu-waktu yang akan mendatang Kita baru nyesel Iya ya Kenapa gak dari dulu aja ya Aku tuh mau belajar Aku tuh mau memberi diri Untuk memuridkan Hari ini mungkin gak sadar Ya Saya Di titik sekarang ini Saya ini hasil proses pemuridan Dari yang tadi saya Bukan siapa-siapa Datang ke CG Saya bukan siapa-siapa Datang ke CG Saya datang ke CG Bingung juga Gak kenal sama tuh sama yang lain Tapi saya dimuridkan Saya diajar Iya Ketika saya dimuridkan Saya belajar juga memuridkan Apa yang saya dapat Saya belajar Untuk terapkan Kepada orang-orang yang Ada Ketika saya dimuridkan Saya memuridkan Banyak proses yang terjadi Ketika proses itu terjadi Dalam hidup saya Akhirnya Semakin saya tumbuh besar Ya Saya ngerasa Kerohanian saya juga bertumbuh Dan semuanya Karakter Cara saya Bertutur kata Semuanya Saya juga diubahkan Bahkan Akhirnya apa Ketika saya bekerja Saya gak sangka Ternyata Tuhan itu Membentuk saya Sedemikian rupa Ketika saya apa Dimuridkan Ketika saya melakukan apa Memuridkan Ketika saya kerja Saya ketemu orang yang lebih tua Orang yang Ibaratnya Sangat galak sekali Tapi saya bisa Istilahnya apa ya Taklukan Ya Buas-buas saya bingung Kenapa kok bisa ya Jujur naklukan orang ini ya Padahal belum lama Bukan siapa-siapa Saya Ditanya gitu Saya jawab apa Saya juga gak tau Karena apa Karena saya biasa Melakukannya Ketemu orang Say hello Tanya gimana bu Gini-gini Segala macem Walaupun ada Ada deg-degnya Takutnya ada gak Uh ada Tapi udah spil-spil Banyak orang loh Yang resign Gara-gara ibu ini Wah Dan lucunya lagi Waktu saya pertama kali kerja Saya tuh parkir di lahan Rumah ibunya Ibunya tau saya Saya gak tau itu siapa Datang gitu Mas Mas tau gak Mas parkir di tempat saya Hah Iya bu Saya pakir di tempatnya bu ya Oh iya bu Iya masnya belum bayar Waduh Saya lupa belum bayar parkir Karena saya gak tau kan Bayangkan loh Tapi Berjalanan yang waktu Ketika saya akhirnya resign Orang ini Salah satu orang Ibu ini Yang nangis Sangat disayangkan Kamu keluar Jadi orang datang tuh Kamu tuh gak kayak Mas Jojo loh Saya tau ini karena apa Karena ada orangnya Sama saya Di kantor saya yang lama Dan saya bingung Kok bisa ya Saya tau sekarang Karena saya Dimuridkan Dan saya belajar Untuk memuridkan Saya tau Ketika saya memuridkan Harus bersikap seperti apa Sama orang ini Orang ini Orang ini Walaupun saya pun gak sempurna Walaupun kadang-kadang Ketika saya memuridkan juga Orangnya juga Gak nurut 100% Ada orang yang dibilang Jangan pake anting ya Cowok-cowok Hei dengarkan Nanti Kistem progresif lagi Dibahas pake anting ya Ya jangan pake anting ya Besoknya pelayanan Masih pake anting gitu Wah iya kok Gimana gue Keren gak gue Iya keren Rasanya pengen tak cabut gitu Rek gitu Kadang-kadang kita ketemu Orang-orang kayak gitu Ketika kita memuridkan Tapi itu bagian kita Percayalah Bagian kita menanam Menyiram Dan yang memberi pertumbuhan Siapa? Tuhan Ya Ada orang-orang yang suka misu Misalkan Ah udah dibilangin Jangan misu Terus tiba-tiba Lagi main game itu Misu gitu ya Wah Saya gak bersih Menyinggung siapapun Tapi Kalau ada yang tersinggung Silahkan bertobat Jangan misu ya Iya kok siap Tuhan Tuhan Baru dibilangin Jangan misu Iya masih misu Itulah proses dalam hidup kita Ketika kita memuridkan Prosesnya itu Bukan cuma orang yang dimuridkan Tapi kita juga belajar Kita juga dibentuk Makanya Rugi Kalau kita itu Gak memberi diri kita Untuk kita memuridkan Kalau gak percaya ya Anda tanya Sama pemimpin-pemimpin Di tempat ini Dulu mereka itu siapa Dulu mereka itu Gak bisa apa Akhirnya sekarang ketika mereka Memberikan diri Untuk memberikan Mereka jadi apa Tanya Sama orang-orang sekalian Anda pemimpin-pemimpin Di tempat ini Supaya hidup mereka Mereka juga jadi Kesaksian buat banyak orang Rugi Sedari kalian muda Saya percaya Saya tuh Saya tuh ya belum tua ya Teman-teman ya Gitu ya Jadi Ya ada yang gak terima Kadang kalau saya dibilang Saya masih muda Saya tuh sadar ya ya Sedari saya muda Tuh saya sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Dan ketika di umur Saya yang sekarang tuh Banyak orang tuh bilang Hebat kamu ya Di umur yang sekarang Kamu bisa begini Dan saya selalu ngomong Saya begini tuh Bukan karena saya Tapi karena saya Mau Dimuridkan Saya ini produk CG Saya tidak mengistimewakan CG Tapi alaminya lah sendiri Ya Jadi hari ini ayo Sama-sama Kita mau belajar bersama-sama ya Pertumbuhan rohani Saya berdoa Supaya setiap Dan tempat ini Kita mengalami bertumbuhan Rohani bersama-sama Hari ini mungkin teman-teman Ada yang baru pertama kali hadir Ada yang baru pertama kali hadir Bisa angkat tangannya Gak usah mau kalau malu Yang baru pertama kali hadir ada Ada di tempat sini Satu orang Bagus Great job Gak usah mau kalau malu Ada lagi Ya ada yang masih gini-gini loh kak Ayo angkat Anda gak kebetulan Datang ke tempat ini Pulang tangkap sesuatu Kita kerjakan bersama-sama Amin Anda diberkati hari ini Yang diberkati bersama kasih Tuhan yang meriah buat Tuhan kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati